Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah Hama Ba'at Kepada saudara-saudaraku Pada pagi hari ini Saya akan memberikan satu tip Untuk membentengi anak-anak kita dari gangguan Syaitan maupun jin Sebab Biasa bagi kita yang punya anak-anak kecil Itu sering nangis Kalau malam histeris Kadang-kadang dia panas Kadang sakit yang aneh-aneh Kadang matanya jelalatan Nah Bagaimana supaya anak-anak kita itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari gangguan-gangguan seperti itu Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tenang Kalau malam dia tidurnya pulas Kemudian tenang Dijaga dari penyakit-penyakit Bahkan kalau sudah besar Insya Allah ketika Anak ini bersih Dari Unsur-unsur setan Unsur-unsur jin Maka biasanya otaknya akan cerdas Apabila dicondongkan kepada Hal-hal yang Berbau agama Yang pertama yang harus kita pahami Seorang anak Dari kecil Hendaknya jangan sampai Dikenalkan dengan perdukunan Jadi kadang-kadang Anak-anak kecil itu kita lihat Ini gelangnya ini Di tangannya ada gelang Dari jimat Kemudian kalungnya Kemudian pinggangnya Ada gelang-gelang Dari jimat Dari para dukun Itu dihindari Karena itu adalah media-media jin Yang biasanya akan mengganggu si anak Seperti itu Kemudian Apabila Ini sudah bersih Dari kecil sudah tidak pernah Dipegang oleh Bah dukun Dalam arti dukun-dukun Bukan dukun-dukun urut Dukun-dukun yang menggunakan Jambi-jambi atau mantra-mantra Itu sebaiknya dihindari Supaya akidah dan tawhid Si anak ini benar-benar bersih Kemudian Bagaimana cara memendengi Si anak ketika dia tidur terutama Ini bapaknya harus rajin Bapaknya harus rajin Yang pertama Bacakan Semua ayat Al-Quran itu adalah Ayat-ayat yang menjaga Dari si bayi Nah Bacakan si anak Niat untuk membendengi si anak Kemudian Tiupkan dari ubun-ubun Sampai ke ujung kaki Jadi kita mau kasih contoh Sekaligus Supaya teman-teman Nanti Yang punya baby Atau mungkin Jalon-jalon ibu Yang nanti punya baby Bisa menjaga anak-anaknya Supaya anak-anaknya Terjaga dari Gangguan jin Maupun setan Oke Yang pertama Kita berdoa Berdoa Kemudian kita Membaca salawat Keatas baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kemudian kita berdoa Ya Allah Bentengilah anakku Dari gangguan jin Maupun setan Ya Allah Bersihkan jiwanya Dari gangguan jin Maupun setan Ya Allah Kemudian kita baca doa Pertama baca doa Suratul Fatihah Usahakan jahar suaranya Jangan disirkan Ya A'udzubillahiminashyanku'anirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghairil magduubi alayhim Walam dalin Amin Kemudian selepas baca itu Ditiupkan dari ubun-ubun Kepala sampai ke ujung kaki Bismillah Bagus itu Satu surah itu tiga kali Diulang tiga kali Kemudian kita bacakan Suratul Ikhlas A'udzubillahiminashyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ulhuwallahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufwan ahad Kemudian ditiupkan dari ubun-ubunnya Sampai ujung kakinya Usahakan tiga kali ya Kita kasih contoh cuma sekali saja Kemudian bacakan suratul falak Kemudian kita tiupkan lagi dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki Kemudian baca surah An-Nas A'udzubillahiminashyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Mul-a'udzubillahirrahim Malikinnas Ilahinnas Min syarril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas Min aljinnati wannas Kemudian tiupkan lagi ya Usahakan tiga kali Tiga kali Kemudian ayat kursi dibacakan juga Kemudian ditiupkan juga Seperti itu Jadi Insyaallah Apabila anak kita sering kita bentengi dengan ayat-ayat seperti ini Anak kita akan terjaga dari gangguan jin maupun setan maupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jin Seperti itu Kemudian satu lagi yang mesti kita jaga Dari penyakit ain Makanya kita berdoa Baca Bacakan ta'ud Kemudian ditiup dari ubun-ubun juga sampai ke ujung kaki Itu doanya Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang sempurna Dari kejahatan makhluk Dari penyakit ain Kemudian ditiup Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit orang-orang yang hasat Dari pandangan mata Orang-orang yang iri Kemudian orang-orang yang tidak suka dengan anak kita yang masuk lewat mata Itu bisa kita bentengi dengan membaca doa ta'ud tadi itu Kemudian Apabila terpaksa mengupload di media sosial Ataupun di manapun Jangan lupa Kita puji Allah Jadi salah satu penyebab penyakit ain itu adalah Ketika anak kita itu dipuji tetapi tidak dikaitkan dengan kebesaran Allah Misalkan Wey comelnya Wey canggitnya Tanpa disebutkan kebesaran Allah Itu anak-anak kita bisa terkena penyakit ain Jadi Ketika kita memuji anak kita Apa nak Kasih ilmu buat tanda-tanda itu ya Ini marah apa-apa Seperti itu ya teman-teman Selamat bagi teman-teman yang sudah menjadi ibu Atau mungkin jalan-jalan ibu Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat bagi kita semua Apa Apa Ini tiba Tiba kalau ketawanya begitu Itu Ilang cantiknya Kalau ketat Kalau mahu Panggir Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Uhuhuhuhu Oh udah Ketak Ketipu Ketipu Eh ketipu Oh Mau-mau duduk dia Siva mau duduk Haha Iya tuh Siva mau duduk Itu anak Siva mau duduk begitu setiap hari atau gimana Pak Ustadz itu doa penyakit airnya ditulis Pak biar jelas diulang-ulang kalau nulisnya tidak sempat A'udzubika lima tillah hitam mati minkul lisaytoni wa hamati wa minkul li'aynil amma begitu doanya mudah-mudahan manfaat ya teman-teman tidur lagi Pak tidur lagi Pak itu siapa itu sehat-sehat sehat terus sehat terus sering-sering mengaji di depan anak-anak kita jadi ini secara tidak langsung akan mengajari dia supaya dia suka kepada Al-Quran perdengarkan kepada telinga anak-anak kita karena suara ini akan terekam di dalam keingatannya udah capek ya pengen duduk ya pengen duduk terus ya pengen duduk Siva Siva pengen duduk udah oke terima kasih teman-teman semua mudah-mudahan tip pagi ini manfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati